Pantesnya Aja Oke, ini dia videonya Oke, jadi yang pertama ini adalah Di saat Boboiboy pertama kali datang ke rumah Toa Batuya Dan bertemu dengan Yaya Nah, bisa kita ketahui Bahwa Yaya merupakan teman pertama kali Yang Boboiboy temui dengan cara menyapa yang unik ya Mukanya dia ini deket banget gitu loh ke Boboiboy Sampai Boboiboynya itu kayak kaget gitu Hahaha, kayak gitu kurang lebih Dan Yaya ini baik loh Nawarin jalan bareng buat sampai ke kedai Toa Batuya Tapi Boboiboynya gak mau Soalnya udah dapet catatan tuh ya Jadi intinya Yaya adalah teman pertama Boboiboy Nah, yang kedua ini ceritanya Boboiboy telah balik lagi ya Ke rumah Otoabah dan langsung hadir di sekolah tuh ya Dengan baju yang lucu Sampai-sampai ditertawai Gopal atau sahabat baiknya Nah, si Yaya ini langsung ngebela Boboiboy loh Intinya dia bilang gini Kemarin aja nyariin Boboiboy Giran udah kesini malah diledekin Ya kurang lebih gitu deh ya Pembelaannya Yaya ke Boboiboy Kenapa nih Boboiboy? Kau oke tak nih? Heish, aku Aku tak dapat tidur nyenyak semalam Nah, kalau yang ketiga ini Ceritanya Boboiboy susah tidur Dan akhirnya begadang gitu Terus di sekolah matanya hitam dan ngantuk gitu Terus Yaya adalah orang yang menanyakan hal itu pertama Ke Boboiboy tuh ya Atau peduli gitu deh bahasanya Bangun Selamat pagi Cikgu Kebenaran Kemudian Di saat teman-teman lagi kumpul di menjanya Boboiboy Cikgu papa ini tiba-tiba dateng sambil ngegas gitu nanyanya ke Boboiboy ya Terus Boboiboynya panik deh saat ngejawab pertanyaannya Cikgu papa sambil takut Nah, tiba-tiba Si Yaya ini langsung bilang Selamat pagi Cikgu Atau bahasa kitanya kayak mengalihkan perhatiannya gitu loh Biar Cikgu papa gak nanya terus ke Boboiboy gitu Keren kan si Yaya ini Nah, yang keempat ini di saat Boboiboy dan Yaya sedang menyerang perompak tersebut ya Lihat deh, si Yaya ini dilok oleh perompaknya Kemudian Boboiboy langsung berubah dan langsung melindungi Yaya dengan Boboiboy tanah tuh ya Dan Yaya pun mengucapkan terima kasih ke Boboiboy sambil tangannya dikedadain gitu Yang artinya sangat menghargai pertolongannya Boboiboy Kayak makasih Boboiboy tapi tangannya sambil megang dada Itu kan artinya kayak berharga banget gitu loh pertolongannya Nah setelah itu, Yaya diserang lagi tuh sampai mental Dan di saat lemparan kedua enya Boboiboy yang kena tuh ya Akhirnya Boboiboy terpantul ke udara atau terjatuh gitu loh Yang menuju ke darat Terus Yaya kayak panik gitu Bisa kalian lihat nih Dan Yaya kemudian berusaha mengejar Boboiboy yang jatuh dengan kecepatan yang super Tapi tetep aja Boboiboynya jatuh gitu Dan bisa kalian lihat ya ekspresinya Yaya tuh sedih banget ya Uh sedih Assalamualaikum Boboiboy Oh Boboiboy Waalaikumsalam Kejap Yaya Oke Oke Kalo yang kelima ini ceritanya Boboiboy lagi mau ke pantai ya Terus disamper gitu sama Yaya nih bisa kalian lihat Dan singkat cerita Boboiboy sudah siap dan mereka pun berjalan bareng kesana berdua tuh ya Haha so sweet ya Ya meskipun ada Ocobot sama Ketus nih Tapi tetep aja ini so sweet gitu Mau nyamper Boboiboy nih ya Terus jalan bareng gitu jadi kayak gak malu gitu loh cewek yang nyamper Iya gitu Masih tak dapat kesana Chobot Macam mana nih Takpe Boboiboy Kita teruskan Ju mencari Takpe Boboiboy Kita teruskan Ju mencari Oke Kalo yang ke enam ini ceritanya Boboiboy hilang diculik Borara Terus Boboiboy panik gitu pas nyari Tiba-tiba Yaya nyemangatin Boboiboy ya Kayak gitu deh Kira-kira ya kayak pemberian semangat pada umumnya Bagaimanapun juga diberi semangat itu merupakan hal yang penting Apalagi kalo gue ingin konten begini Dikasih semangat sama si dia itu auto semangat gitu ya Jadi Yaya yang mantep Dan juga si dia mantep gitu Si mbaknya Si adminnya Gitu Kenapa kita berkema Kita kan yang cari Chobot Kau pun tahu bahaya kan Boboiboy Ini dah malam Kita tak tahu apakah luasannya tuh Nyalo Nanti jadi macam Gopak tadi Nah Kalo yang ketujuh ini Ceritanya pencarian Chobot Sudah kelewat malam ya Tapi gak dapet juga tuh Chobotnya Akhirnya Yaya dan kawan-kawan menggelar tenda Tapi Boboiboy maksa mau nyari Terus Yaya ngasih nasihat Ini tuh udah malam Dan di luar tuh banyak hewan-hewan yang gak kita kenal Atau kita gak tahu situasinya Gitu deh ya Mantep ya Yaya Emang Nah yang kedelapan ini Di saat Boboiboy Gopal Papa Zola Ochobot Dan Pipi Zola Mendarat di planetnya Tokasa Gara-gara kabur dari Retaka Liat tuh Di saat rapat Yaya ini panik banget Sama keadanya Boboiboy Dan kalian lihat deh Mukanya Yaya itu sedih banget loh ya Bener care sama Boboiboy ini anak Nah kalau yang ke sembilan ini Ceritanya Boboiboy lagi lawan Retaka ya Terus kayak kelabakan gini Akhirnya Ying datang menggunakan kuasa Slow Mo Terus Yaya tiba-tiba datang Dengan kesel gitu ya Sama Retaka Sambil bilang Berhenti menyakiti Boboiboy Ya kayak gitu Bisa dilihat ya Betapa keselnya Yaya Buat ngajar Retaka Sampai ke tempat Tal kelangit gitu loh Emang enak Retaka gitu loh Jadi kayak Bogemone mantep banget gitu loh Yaya Haha kayak gitu Emang enak Nah setelah sembilan momen di atas Bisa disimpulkan Bahwa Yaya ini Sama Boboiboy Care atau peduli Yang nanti berubah Menjadi sayang dan cinta Ya mungkin gitu Dan ini ada beberapa Fun art dari internet Yang gue dapat ya Gimana jadinya Kalau mereka itu Bener-bener deket Atau ngejalanin hubungan Dan juga sampai menikah nih ya Nah yang kesepuluh ini Yaitu Feng dan Ying ya Jadi disaat mereka Dikejar Burara Dan anak buahnya Mereka ini naik ke gondolanya Kalam kabut Dan tiba saatnya Feng itu naik duluan Terus nolongin Ying ya Buat naik Lihat nih ya Harimau bayang Harimau bayang Oke Kalau yang ini bukan rasis ya Jadi cuman bercandaan aja Jadi disaat mereka Dikejar sampai ditembaki Si Gopal ini Jatuh ke bawah tuh ya Kemudian Feng ini Mengeluarkan harimau bayang Harimau kan gak bisa terbang Terus Ying ngomel gitu Pake bahasa Dari etnisnya tuh ya Terus Feng bales gini Woy cincang ma Aduh Mereka ini ribut Tapi masih so sweet gitu kali ya Nah disaat Boboiboy topan Nyelamatin Gopal Dan harimau bayang Lihat deh Si Ying itu ngomel lagi Pake bahasa yang badi Ini momen romantis Romantisan Dan juga lucu-lucuan gitu Nah yang kedua belas ini Ceritanya Ocho Bot Yaya dan Ying Kena tembak oleh Anak buahnya Borara Yang perempuan tuh ya Kemudian Feng dan Gopal datang Nah si Feng ini Langsung menghampiri Ying Sambil terlihat Care banget ya Kalian bisa lihat nih Nah yang ini ceritanya Yaya dan Ying Mau menyelamatkan penduduk planet tersebut Yang kata tumbuhan Terus Yingnya ini Lali cepet deh ya Untuk menyelamatkannya Tapi retaka ngejar nih Dengan retaka voltranya Dan hampir menyerang Ying Untung Yaya dan Feng datang ya Langsung ditonjok aja deh Itu retaka Nah iya mantap ya Feng ini udah datang Cepat buat ngebantu gitu Nah setelah 4 momen di atas Bisa disimpulkan Bahwa Feng ini sama Ying itu peduli ya Dan juga sebaliknya Emang sih gak kayak Boboiboy sama Yaya tadi Tapi ada nih fan art semisal Mereka menjalin kedekatan Atau menjalin hubungan Oke kalau yang terakhir ini Ceritanya Papa Zola habis pulang bersama Pimpi Zola ya Dari luar angkasa Nah Papa Zola ini Hatinya berbunga-bunga banget tuh Ketemu istrinya Udah pasti Tapi tiba-tiba Mama Zila langsung berubah Menjadi kesel tuh ya Kenapa gitu Lagi dalam bahaya Ngelibatin anak Harusnya kan jangan ya Terus mereka kejar-kejaran deh ya Ini masuk momen romantis Sekaligus momen lucu deh Gitu ya Nah itu dia 14 momen romantis di Boboiboy ya Seperti Boboiboy dan Yaya Feng dan Ying Dan juga Cigu Papa sama istrinya Sekali lagi ini cuman iseng-isengan Buat gitu loh Kalau gak romantis Yaudah mohon dimaklumi Bisa komen di bawah deh ya Adegan mana lagi gitu Yang sekiranya romantis Di animasi Boboiboy Terima kasih telah menonton